Intro Bagi kalian yang belum menonton Captor ke-11 Saya hancurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru Baik teman-teman, lalu kita kesin di mana? Kode dan Kawaki bertarung Kawaki mengatakan Oh, jadi seperti itu penyebab kau kehilangan mata kirimu Mungkin di pertarungan ini, kau akan kehilangan mata kananmu Kode Oh, begitu kata Kode Kau kira ini adalah dimensi deko kuten Tapi sepertinya, ini hanya berpindah tempat saja Ya, kau benar kata Kawaki Ini hanya tempat di mana kita bisa bertarung sebuahnya Karena jika aku membawamu ke dimensi deko kuten, kau sudah kalah Karena di dalam dimensi itu, waktu tidak berjalan Dan pastinya, kau dalam sekejap akan kalah Tapi itu tidak menyenangkan Jika terlalu mudah untuk mengalahkanmu Kawaki menyerang Kode dengan serangan yang sangat dasyat Namun sepertinya, Kode mampu menghindarinya Kode dari belakang mengincar Kawaki Namun berhasil ditahan oleh Kawaki Kode mencoba menggunakan bekas cakarnya Untuk mengubah strategi dalam menyerang Kawaki Tetapi Kawaki dengan sigap menggunakan sukuna ikona Dan mengecilkan bekas cakar Kode Sehingga dia tidak bisa berpindah tempat Jadi kita tahu bahwa Kode tidak bisa kemana-mana Ataupun keluar dari tempat itu Selama ada Kawaki yang menggunakan sukuna ikona Kawaki menyerang Kode Tapi kali ini dia membuat bekas cakar yang banyak Tidak hanya satu saja Yang menyulitkan Kawaki untuk mengecilkan semua bekas cakarnya dalam sekejap Di dalam pertarungan itu Kode membawa kadal Jubi untuk menyerang Kawaki Akhirnya Kawaki tidak bisa menyerang Kode Karena kadal yang muncul terlalu banyak Hey Kode, kenapa kau suka sekali bertarung dengan kadal ini? Kata Kawaki Ya, aku ingin mempercepat semuanya Dengan meninggalkanmu di sini Bersama ratusan kadalku Maka aku akan menuju Konoha Dan menghancurkan Konoha dan lebih banyak korban yang jatuh Kemudian Kode membuat bekas cakar yang baru Namun Kawaki tidak bisa mencegah Kode Karena semua kadal menyerang Kawaki Sehingga dia tidak bisa menggunakan sukuna ikona Sialanku Kode Aku harus cepat ke Konoha Kata Kawaki Akan ku urus beberapa kadal ini terlebih dahulu Agar aku bisa membuka dimensi ke Konoha secepatnya Lalu kita kesin dimana Sasuke Boruto Orochimaru bertemu dengan Toneri Atsutsuki Kau adalah Atsutsuki? Kata Sasuke Jika tidak salah Hamura adalah sodara Hagoromo Aku bertemu dengannya pada saat aku kritis di Perang Dunia keempat Ya, itu benar Kata Toneri Tidak ku sangka akan bertemu dengan keturunan dari sodara Hagoromo Lalu kenapa kita bisa ke tempat ini? Lebih tepatnya di bulan Kata Orochimaru Toneri Atsutsuki menjelaskan Itu semua karena Boruto Mata Boruto lah yang memimbing ke tempat ini Tapi alangkah lebih baiknya kita ke kastilku Akan ku jelaskan semuanya di sana Setibanya di sana Banyak pertanyaan yang ingin disampaikan Sasuke Pertama-tama sekali lagi bahwa aku adalah keturunan Atsutsuki seperti Boruto Saya sudah meramalkan tentang akan datangnya bintang harapan Maksudmu apa itu bintang harapan? Kata Sasuke Bintang harapan yang ku maksud adalah Orang yang akan mengemban takdir dunia dari kegelapan Menuju samad terang beneran Yaitu kau Boruto Kata Toneri Karena kau mempunyai Dojutsu yang paling berpengaruh yaitu Jogan Sasuke dan Orochimaru bingung apa yang dikatakan Toneri Maksudmu Dojutsu seperti apa yang dimiliki Boruto? Kata Orochimaru Dia memiliki Dojutsu yang bernama Jogan Dikatakan Dojutsu ini Hanya akan bangun 1 banding 1 miliar Dan dia telah bangun di dalam diri Boruto Yang mana dia sudah ditakdirkan dengan mata Jogan Jadi Pada intinya Orang yang mempunyai mata itu akan mempunyai tanggung jawab untuk mengemban takdir dunia Dan orang itu adalah Boruto Kata Sasuke Ya itu benar Boruto Pantas saja banyak musuh yang bertatangan Kau benar-benar akan sibuk mulai dari sekarang Dan kau harus bertambah kuat Kata Sasuke Kemudian Toneri melanjutkan Itu salah satu tujuan Boruto kesini Agar lebih kuat Dan aku berterima kasih kepadamu Boruto Karena dengan kedatangan dirimu Segel yang ada di dalam tubuhku terbuka Dan aku bebas Segel Apa yang kau maksud? Kata Boruto Beberapa waktu yang lalu Aku bertemu dengan Art Suzuki Light Dan aku disegel menjadi batu Aku kira akan bangun setelah beberapa ribu tahun ke depan Tapi aku percaya Hari ini akan datang Dan itu terjadi sekarang Toneri menceritakan bahwa yang menyekelnya adalah Urasiki Art Suzuki Dan Sasuke menjelaskan Bahwa mereka pernah berurusan dengan Urasiki Karena ingin mengambil cakra Naruto di masa lalu Tapi Sasuke Boruto bisa mengalahkan mereka Dan sudah dipastikan Urasiki telah meninggal Lalu Toneri mengatakan Boruto Walaupun kita baru pertama kali bertemu disini Namun kita pernah bertemu di dalam mimpimu Dan sekaranglah peran Jogen akan dimulai Aku akan melatihmu disini Dan memimpinmu untuk mewasai Jogen Dan bertambah kuat Karena Art Suzuki yang lain sudah mulai bergerak Karena takdir dunia ada padamu Sasuke terkejut apa yang telah dikatakan Toneri Apa yang kau maksud dengan Art Suzuki lain Bahwa akan datang pada masanya Art Suzuki yang akan turun ke bumi Kata Toneri Tapi dia tidak tahu berapa jumlahnya Bisa individu atau berkelompok Dan ini akan bertambah buruk Jika kalian tidak berlatih untuk bertambah kuat Tapi hanya Boruto saja yang akan tinggal disini Untuk berlatih bersamaku Namun Boruto menolak Karena dia akan berbisa dengan Sasuke Dan dia lebih memilih berlatih dengan Sasuke Tapi Sasuke meyakinkan Boruto Boruto Ini adalah jalan terbaik Kau akan disini dan bisa menjadi kuat Dengan berlatih bersamanya Aku dan Orochimaru akan baik-baik saja Justru dengan tidak adanya kau Kami tidak ada beban untuk bertarung Sasuke menjelaskan Bahwa dia dan Orochimaru tetap akan menuju ke Gua Ryuji Agar menjadi lebih kuat Dan pada akhirnya Boruto mau tidak mau Harus tinggal di bulan dan berlatih bersama Toneri Art Suzuki Dan berpisah dengan gurunya Sebelum mereka berpisah Sasuke menitipkan pedangnya kepada Boruto Agar berlatih Genjutsu di bulan Dan akhirnya mereka berpisah Sasuke menuju ke Gua Ryuji Dan Boruto tinggal di bulan untuk berlatih bersama Toneri Art Suzuki Oh ya pengumuman guys Channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke mungkin itu aja Mimin tetap minta dukungan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu aja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Bye Da Terima kasih telah menonton